Saya beralih ke yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo ini. Silahkan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik, ada lagi? Cukup. Itu saja, oke nanti akan dijawab. Pemirsa beberapa waktu lalu terdakwa obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J dihadirkan sebagai saksi terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Dikutip dari tribunis.com, dalam kesempatan itu AKBP Ridwan Soplanit bertanya kepada Ferdi Sambo alasan mereka ikut dilibatkan dalam kasus tersebut. Mendengar hal itu, Ferdi Sambo langsung meminta maaf. Pertanyaan menohok ini disampaikan Ridwan Soplanit di akhir kesaksiannya. Ia meminta langsung kepada hakim untuk diberi kesempatan bertanya ke mantan Kadif Propampolri itu. Sambil menghadap Ferdi Sambo, Ridwan bertanya mengapa ia dan rekan-rekannya yang dikorbankan dalam masalah tersebut. Akibat mengikuti perintahnya, ia harus menjalani penahanan 30 hari di penempatan khusus. Setelah itu, ia menjalani sidang kodetik dan difonis hukuman demosi selama 8 tahun. Tampak Ferdi Sambo yang berada di samping kuasa hukumnya mengangguk-nganggukan kepalanya. Setelah itu, ia melihat ke bawah seperti menuliskan sesuatu di bukunya. Ia kemudian meminta maaf lantaran telah menyeret anak buahnya dalam kasus tersebut. Menurutnya Ridwan dan anggota polisi lainnya tidak salah. Ferdi Sambo mengaku sangat menyesal melibatkan mereka dalam perkara ini. Saya beralih. Yang lain mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya, Pak Sambo. Silahkan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik. Ada lagi? Cukup. Itu saja. Oke, nanti akan dijawab. Pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik saya, ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silahkan. Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik di semua proses pemeriksaan, saya sudah sampai. Karena adik-adik ini tidak salah. Saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya. Sehingga harus terhambat. Tidak ada... Saya sangat menyesal. Jadi saya sekali lagi mohon maaf. Saya sudah sampaikan ini di depan komisi kode etik yang mulia. Mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab. Saya sudah sampaikan. Tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi. Sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini. Saya pasti akan merasa goyang dan bersalah. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan anggota. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.